Pemirsa, ada yang pernah mendengar tentang peri? Peri dikenal sebagai makhluk yang memiliki kekuatan gaib, yang kadangkala turut campur dalam urusan-urusan manusia. Makhluk yang sering ada di cerita fiksi atau dongeng, serta bagian dari mitologi ini, digambarkan ada yang baik dan juga jahat. Banyak orang menggambarkan peri itu berbantu kecil, namun ada yang menyerupai manusia. Namun demikian, walau keberadaannya antara ada dan tiada, tapi beberapa tempat di bumi ada yang dipercaya sebagai tempat tinggal para peri. Dimana saja kah itu? Berikut tujuh tempat yang diduga saran peri versi on the spot. Salah satu tempat yang dipercaya tempat keberadaan para peri adalah air terjun Chancheon di Pulau Jeju, Korea Selatan. Air terjun setinggi 22 meter ini memiliki nama yang berarti tanah surga. Konon saat malam hari, di bagian tebing yang disinari cahaya lampu akan tampak sebentuk wajah yang tak akan terlihat di siang hari. Masyarakat Jeju percaya, air terjun ini merupakan tempat mandi para peri. Terletak di Pulau Jeju, air terjun ini bersumber dari sungai musim semi, jadi alirannya tergantung pada debit air sungai yang mengalir. Saat musim dingin, air terjun tidak mengalir. Namun ketika musim panas, biasanya terbentuk beberapa air terjun sekaligus. Oleh pemerintah Korea, di sekitar air terjun dinyalakan lampu yang berwarna-warni, sehingga suasana menjadi romantis. Banyak pasangan yang datang di malam hari untuk berfoto sekaligus menikmati suasana malam. Dari Korea, kita menuju Skotlandia. Panorama alam Skotlandia memang terkenal indah. Kaki indahnya sampai ada legenda tempat tinggal peri yang bernama Isle of Skye. Di kawasan yang merupakan perpaduan bukit cantik dan kastil ini, ada sebuah legenda yang melekat. Kordon, seorang pangeran bernama Po, jatuh cinta dengan seorang peri cantik bernama Rose di Isle of Skye. Namun karena dunianya berbeda, pergajiannya bersih sah dan kembali ke dunia masing-masing. Saat mendengar sang peri mencintai manusia, ayah peri tersebut morang. Terlebih saat peri Rose melahirkan tiga putri. Ketiga anak itu kemudian dibuang di lembah tempat Rose dan Po bertemu. Di sini ada sebuah bendera yang dipercaya merupakan hadiah dari peri untuk pangeran Po. Lalu ada jembatan Bridge Ferry, yang dipercaya menjadi tempat pertemuan terakhir Po dan Rose. Kemudian ada Peri Glide, yang merupakan tempat paling populer karena pemandangan cantiknya. Dan ada juga kolam bernama Pool Ferry, yang dikelilingi batuan cantik dan air terjun kecil yang mengalir deras. Sebuah kota kecil bernama Moina di Vietnam dipercaya merupakan tempat tinggal para peri. Kota ini memiliki bukit pasir yang dialiri sungai berwarna merah, yang dikenal dengan nama Fairy Stream atau Sungai Peri. Sungai ini dipercaya menjadi tempat berkumpulnya peri cantik. Sungai Peri berisi tanah liat yang mengandung partikel batuan kapur. Kondisi inilah yang membuat sungai ini menjadi berwarna merah. Ternyata lumpur sungai ini juga menjadi daya tarik para pelancong untuk bermain noda. Terkadang masyarakat percaya jejak peri sudah tertinggal di lumpur tersebut ketika tidak ada manusia yang melewati lumpur ini. Masih di Vietnam, ada sebuah air terjun yang bernama Jet Tan La. Jet Tan La sendiri berarti di antara dedaunan. Dijuluki seperti itu karena letak air terjun ini yang memang tersembunyi di lembah dan hanya bisa dihampiri dengan mengendarai sejenis jet coaster. Air terjun dari ketinggian 20 meter lalu mencari jalan di antara bebatuan. Tempat ini dipercaya menjadi tempat mandi para peri dari surga. Hutannya yang tersembunyi menjadikan tempat ini sebagai markas pasokan lokal di Vietnam ketika zaman perang. Keberadaan air terjun di tengah hutan ini cukup membuat para tentara bisa bertahan hidup tanpa kekurangan air sedikitpun. Salah satu negara yang dipercaya sebagai habitat para peri adalah Islandia. Negara paling utara Eropa ini memiliki populasi manusia yang sangat jarang. Hasil Tansus pada Juli 2013 menunjukkan bahwa Islandia hanya berpenduduk 321.000 jiwa di negara seluruh 103 km persegi. Masyarakat Islandia sendiri percaya bahwa negara mereka juga merupakan habitat para peri. Saking percaya dengan peri, warga bahkan pernah melawan pemerintah karena ingin membangun jalan untuk menghubungkan semenanjung Alta Nefi dengan ibu kota Islandia, Peg Jami. Warga di sekitar berdemonstrasi karena proyek jalan tersebut bersinggungan dengan gereja peri yang ada di daerah itu. Warga sampai mengadu ke pengadilan tertinggi Islandia. Uniknya, hakim yang berwenang akhirnya menunda proyek tersebut dan melakukan pemeriksaan lingkungan lebih lanjut. Keberadaan peri juga dipercaya masyarakat semodernya Amerika Serikat. Di Danau Harriet Minneapolis ada sebuah rumah pohon. Rumah berbentuk mini ini ada di dasar salah satu pohon yang berada di tepi danau. Masyarakat percaya bahwa rumah ini ditinggali oleh seorang pri yang diberi nama Mr. Little Guy. Setiap orang yang berkunjung ke rumah itu meninggalkan surat dengan cara memasukkan kertas ke dalam rumah. Isi surat itu bermacam-macam seperti corahan isi hati. Uniknya, Mr. Little Guy akan menjawab semua surat pengunjung dalam beberapa hari. Sampai sekarang, tidak ada yang mengetahui identitas Mr. Little Guy ini. Dan sepertinya masyarakat tidak ingin mencari tahu. Karena tetap percaya jika yang tinggal di rumah mini itu adalah seorang pri. Tempat terakhir yang diduga merupakan tempat tinggal para pri adalah lembah bunga di Himalaya. Keadaan lembah ini sudah terkenal hingga ke seluruh dunia. Bahkan lembah ini masuk ke dalam mitologi Hindu. Masyarakat setempat meyakini bahwa lembah yang dipenuhi oleh bunga-bunga berwarna-warni itu diuni oleh kawanan peri. Karena peri dipercaya suka sekali dengan bunga dan tumbuhan yang cantik. Pada tahun 1982, lembah ini dijadikan taman nasional dengan nama Nanda Devi National Park. Memirsa itulah tujuh tempat yang diduga menjadi sarang peri. Cerita-cerita yang beredar adalah berdasarkan kepercayaan dan mitos yang berkembang di rehat tersebut. Terima kasih telah menonton!